Hai semangat selamat malam Pak apa kabar Pak saya nak kongsi dengan bapak saya pakai ini MP B7 Borneo nih ada dua place disk empat channel ini place disini satu ini saya pakai Bapak punya SP F1 Hai ya salam seluruh rakan-rakan patah niwat yang ada di kawasan Asia Tenggara ataupun Hai dimana saja Anda berada semoga semua dalam keadaan sehat bahagia dan sukses produktif ya ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas Hai tentang Hai settingan suara pada sebuah gedung walet ya ini adalah kiriman dari rekan petani walet dari Hai Lahat Datu di Sabah Malaysia kebetulan saya sudah pernah sampai ke Lahat Datu ya ketika saya melakukan seminar di sana di Lahat Datu ya kita dengarkan eh pertanyaan dari rekan di Hai dari Lahat Datu Malaysia ya kita dengarkan videonya ini pertanyaannya tentang Hai settingan suara untuk Hai Twitter panggil hai 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 ya demikian pertanyaan yang masuk ke WA saya saya selennya suaranya ini supaya tidak terdengar Hai ya jadi ini tentang volume yang digunakan ya di gunung ini Oke coba kita lihat dari dalam foto tentang penggunaan dari Hai penatatan suara gedung ini supaya lebih mudah saya menjelaskannya hai 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 ya saya buka fotonya ini ya kita bisa lihat di sini Hai iya jadi teman-teman untuk ukuran volumenya disini disampaikan volumenya digunakan itu di jam Hai delapan setengah ya kemudian untuk heksagonal ya menggunakan suara sama f1 ideal premium itu di jam Hai delapan kemudian di lebih kedua ya di lebih kedua beliau menggunakan ukuran volume volume di tujuh empat lima dan ada X dan ada basoka ya basoka itu dengan volume Hai di jam tujuh setengah ya teman-teman maka saya akan beri penjelasan Hai untuk ukuran volume di jam lapan setengah sudah oke ya dua dua Twitter ini jam lapan setengah ditambah ini maka saran saya ini digabung aja di trang ini digabung aja ke sini jadi tiga ya tiga SP dengan ukuran maksudnya tiga Twitter dengan ukuran jam delapan setengah tadi digeser aja yang ini di sini nah kemudian ini menggunakan suara yang lainnya menggunakan suara yang berbeda dengan ukuran di jam Hai tujuh empat lima ya oke ini benar ya ini bisa di bisa diterima ya udah ada masalah di jam tujuh empat lima tetapi saran saya diperkecil saja ini lmb-nya diperkecil saja separuh lah buat separuh saja ditutup separuhnya ya itu separuh agar tidak terlalu kuat udah ada yang masuk tidak banyak dan Hai buat nanti mudah bergerak juga ini karena hampir sama besar jadi diperkecil aja tutup separuh ya di sebelah sini ditutup disudut dan disudut ini ditutup jadi diperkecil aja lebarnya ya lebih kurang empat puluh kali empat puluh sentimeter ya panjangnya dan tingginya ikuti aja ini tingginya empat puluh kali tinggi ini tetapi ini empat puluh sentimeter lebarnya ya empat puluh sentimeter ini tetap ya nah jadi itu saran saya untuk perubahan dari Twitter ya ini belum teta ruang Twitternya aja ini dipindah ke sini nah kemudian untuk heksagonal saran saya ya tidak usah sudah menggunakan heksagonal ya di matikan aja heksagonalnya tapi toh kalau mau pakai heksagonal pakai boleh pakai SP tapi diperkecil aja lah ya diperkecil aja suaranya dikurangi aja di jam 7 ya jam 7 gunakan suara inap aja lah tidak usah lagi menggunakan suara panggil yang ini ya diusah menggunakan suara panggil cukup pakai suara inap aja di heksagonal tapi saran saya sih sebaiknya di tidak usah di on kan suara heksagonalnya Twitter heksagonal demikian juga dengan Twitter magnet bazooka nya dimatikan juga itu bener-bener dimatikan suara bazooka tidak usah dipergunakan lagi bazooka nya jadi fokuskan aja di kedua LMB ini SP atau Twitter difokuskan aja untuk magnet bazooka dimatikan heksagonal sebaiknya di offkan aja tidak usah dipergunakan lagi tetapi kalau memang tetap ingin menggunakan maka gunakan aja suara inap di heksagonal agar walet lebih fokus ke arah lmb ketimbang ke heksagonal ya walaupun mungkin tujuannya hanya untuk memanggil ke semua arah ya tapi saran saya dimatikan aja tidak usah di on kan heksagonal baik yang di heksagonal dan Twitter bazooka nya ya fokus aja disini di kedua LMB ini ya ini saran saya yang saya bisa berikan kepada rekan kita di Lahat Datu Sabah Malaysia dan tentang penggunaan heksagonal kenapa saya tidak menyarankan tidak menggunakan heksagonal dan bazooka sebenarnya sudah ada penjelasan saya di tutorial tutorial sebelumnya tapi nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut tentang atau penjelasan kembali tentang kenapa saya tidak menyarankan menggunakan bazooka dan menggunakan heksagonal ya demikian penjelasan saya tentang penggunaan Twitter di LMB dan volumenya jangan lupa di subscribe dan berikan komentar teman-teman terkait video ini semoga bisa memberi pencerahan dan kebaikan buat kita semua saya Teddy Archie dari SWAT channel thank you thank you